Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Panduan Office 25 Ketemu lagi dengan Panduan Office 25 Pada materi powerpoint Kali ini untuk yang pertama kita akan Pandu kalian bagaimana cara membuat Presentasi baru Langkah yang pertama kita buka dulu Program powerpoint Oke Disini Kita masuk ke user interface dari powerpoint Yang baru Kali ini saya menggunakan Powerpoint 2019 Kalau punya teman-teman Di bawah versi ini Tampilannya hampir-hampir sama Tapi sedikit Sedikit ada perbedaan Ya karena menyesuaikan dengan Trendnya Saat ini menggunakan Apa namanya Gambar-gambar yang bentuknya Flat Yang Microsoft juga Menyesuaikan Oke Ini tampilan user interface Disini kita bisa ambil Dokumen baru Atau dokumen presentasi baru Kita bisa menggunakan Blank presentation Blank presentation Atau Kalau teman-teman sudah pernah Download presentasi yang ada di More themes Tema-tema yang jadi template disini Juga akan Ambil disini Contoh Jadi kita bisa menggunakan Blank dokumen Atau mengambil dari More template Di PowerPoint Untuk office 2019 Ini Ini banyak sekali template yang sudah disediakan Dan bisa kita gunakan secara langsung Tinggal kreativitas teman-teman semuanya Ini ada contoh-contohnya template Kemudian kita juga masih dikasih pilihan Bentuk-bentuk presentasi yang lainnya Sekali lagi saya ingatkan Ini bisa digunakan Atau bisa kita ambil Jikalau Office kita terkoneksi dengan Internet Kalau tidak terkoneksi Maka tidak akan Bisa Dan Office kita harus Berlisensi Jika tidak berlisensi Maka tidak akan Bisa mendownload Template-template yang seperti ini Ini template yang ada di Microsoft PowerPoint 2019 Banyak sekali pilihannya Kita tidak akan buka semuanya Kembali Tema juga ada Sampai akhir Atau Education Untuk pengajar Ada juga Bisa kita gunakan Dan gambar-gambar ini Itu adalah gambar-gambar Tiga dimensi Kita bisa memasukkan juga Gambar tiga dimensi Dan bisa kita Apa namanya Bisa kita Animasikan dengan maksimal Untuk bagaimana cara Menganimasikannya Nanti kita bahas pada Video-video kita berikutnya Baiklah Kita mulai dulu Dengan menggunakan Blank Presentation Oke cukup klik sekali Dia akan masuk Ini tampilan Presentasi Baru Jika kita Membuat sebuah Presentasi Dan kita Baru membuka PowerPoint Maka presentasi yang tampil Adalah Presentasi Satu Karena kita belum Menyimpan Nanti kalau sudah kita simpan Ini akan menyesuaikan Dengan judul Yang sudah kita Kita berikan Sampai disini Langkah untuk Membuat Presentasi baru Sudah Selesai Sampai disini Proses pembuatan Presentasi baru Sudah selesai Namun pertanyaannya Apakah ketika kita Ingin membuat Presentasi baru Di tengah kita Sedang mengerjakan Presentasi kita harus menutup ini Kemudian membuat lagi Jawabannya tidak perlu Karena disini Sudah disediakan Menu File Misalkan kita akan Membuat Satu presentasi baru lagi Kita cukup klik File Kemudian Kita ambil Dari sini Boleh Blank Atau apa Atau mungkin Kita pengen coba Presentasi yang ada Di Template Kita ambil Dari template Misalkan Geometric Color Block Kita ambil Dia akan Mendownload Download tampilannya Kita tunggu Lama atau cepatnya Proses download Itu tergantung Besar kecilnya Dari File Yang Kita unduh Disini file Ukurannya 349 Kilobyte Kemudian Setelah tampil Baru kita Klik tombol Create Nah Secara otomatis Dia akan Mendownload Dari Provider Microsoft Kita tunggu Sampai Proses Downloading Selesai Setelah selesai Maka Akan langsung Masuk ke PowerPoint Ini sudah ada Dua buah Slide Yang pertama Seperti ini Yang kedua Seperti ini Nah Nanti yang kalian Download Yang teman-teman Download Tidak akan Sama Mungkin Ada yang Slide Isinya Sudah 10 buah Slide Ada yang Cuma Dua Seperti ini Ada yang Tiga Ada yang Empat Dan Seterusnya Tergantung Dari Si pembuat Template Tadi Sampai Disini Panduan Kita Untuk PowerPoint Untuk Materi Membuat Dokumen Baru Saya Kira Cukup Dan Saya Kira Jelas Bila Ada yang Belum Paham Silahkan Bertanya Di kolom Komentar Terima kasih Atas Perhatiannya Terima kasih Sudah Menonton Video Hingga Akhir Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih